Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sungguh, din, agama yang ditetapkan oleh Allah SWT yang diridainya adalah Islam Bagaimana kita bisa mengetahui Islam agama yang benar Sesuai dengan apa yang Allah telah sampaikan kepada kita Maka kita bisa menguji dengan tiga hal yang telah kita bahas panjang lebar bersama Baik dari aspek teologi, ibadah ataupun muamalah Nah, di penguatan semua aspek ini butuh pengetahuan Karena Allah tidak menginginkan orang-orang yang berislam Tapi keislamannya lemah karena tidak didukung oleh pengetahuan Sehingga ketika dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi Godaan-godaan materi, dia bisa mengabaikan dan menggadaikan keislamannya Dengan materi yang sedikit, yang sebetulnya bahkan tidak bisa dinilai Keutamaannya, itu bisa menggadaikan keyakinannya Dengan kata-kata bisa meninggalkan keislamannya Karena itulah butuh pengetahuan untuk menguatkan keislaman kita Baik di aspek teologi, supaya terikat keislamannya dengan kuat Ikatan yang kuat, yang sulit dilepas disebut dengan akadah Konsepsinya disebut dengan akidah Supaya dia yakin tanpa ragu bahwa ini agama benar Ini yang terbaik yang dia peluk Yang dia bisa bawa menjadi bekal menghadap pada Allah SWT Keyakinan tanpa ragu terhadap sesuatu disebut dengan iman Iman ataupun akidah itu butuh ilmu Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Yang memiliki sifat esah, sifat tunggal satu-satunya Yang tidak ada dua ataupun seterusnya Tidak bersekutu, tidak beranak, jadi peranakan Yang sempurna sifat ketuhanannya Mengarahkan segala hal untuk yang satu Mengarah pada yang satu disebut dengan tawahid namanya Karena itulah ketika Allah meminta kita mengenal Allah SWT Allah menetapkan mesti ada pengetahuan, mesti ada ilmu Turunlah Quran surah ke-47 Muhammad SAW ayat ke-19 Fa'alam annahu la ilaha illallah Maka ketahui lah Untuk mengetahui itu butuh dasar pengetahuan Maka kalau kita terjemahkan ke dasar katanya Melalui pendekatan ilmu saraf dan balagah Kita temukan kemudian pemahaman tafsir dari ayat ini Fa'alam, maka haruslah kamu punya pengetahuan Cepatlah engkau ketahui Miliki bekal pengetahuan yang cukup Andahu la ilaha illallah Untuk menetapkan dan meyakinkan pada dirimu Punya engkau argumentasi yang kuat Untuk menetapkan bahwa tiada Tuhan yang layak untuk disembah Dipertuhankan kecuali hanya Allah saja Karena itulah para ulama kemudian Meresum, mengambil intisari dari pengajaran Al-Quran Yang disampaikan melalui hadith-hadith Nabi SAW Bab yang terkait dengan penguatan iman Sehingga bisa membuat satu ikatan yang kuat dalam jiwa kita Yang mengikat kemudian keyakinan tanpa ragu itu Sampai kita bawa pulang Sampai wafat Sampai menghadap kepada Allah SWT Nah ilmu yang terkait dengan itu semua disebut dengan ilmu Tauhid Bila kita mengambil makna untuk mengarahkan semua aktivitas tujuan Demi Allah yang Esa, yang Ahad Mengarahkan segala hal, aktivitas kita Untuk menuju pada rida Allah SWT Kemudian keyakinan yang disebut dengan iman Atau ikatan yang disebut dengan akidah Maka ada yang menyebut dengan ilmu akidah Kemudian ini adalah pemahaman terbesar dalam agama Karena apapun yang kita kerjakan tanpa iman Dasar yang pertama Maka tidak punya nilai dihadapan Allah SWT Anda ingin bersadaqah, membantu orang lain Atau misalnya ingin berderma Atau bahkan menunaikan sholat Atau bahkan berpuasa Tapi tidak ada imannya Tidak ada akidah yang meresap dalam jiwanya Maka tidak ada fungsinya Tidak ada nilainya dihadapan Allah SWT Maka iman menjadi fondasi yang paling dasar Harus diketahui, dipahami Yang paling besar, yang paling utama Dalam aspek keilmuan kita Memahami sesuatu Sampai dengan mengerti disebut dengan fikih Hal yang terbesar Yang paling agung Yang paling harus kita ketahui Lebih awal disebut dengan akbar Maka imam Abu Hanifah Menyebut ilmu ini juga dengan fikul akbar Jadi ada fikul akbar Pemahaman yang terbesar dari semua fikih Yang harus kita pahami Melebihi fikih-fikih terapan dalam kehidupan Kemudian terkait keyakinan Yang disebut dengan iman Ikatan yang disebut dengan akidah Arah yang disebut dengan tawhid Jadi kalau Anda menemukan ilmu tawhid Ilmu akidah misalnya Kemudian fikul akbar Ilmu iman Yaitu semua mengarah pada pemahaman yang satu Yaitu pemahaman penguatan Pada aspek teologis Untuk mendekatkan diri kita secara langsung Hubungan akidah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang harus terikat kuat Dan dipesankan oleh Nabi SAW Dalam setiap kesempatan Jumat khususnya Atau dalam ta'lim-ta'lim beliau Dengan mengutip Quran surah ketiga Al-Imran Di ayat 102 itu Allah berfirman Ya ayuhallathina amanu Hei orang-orang yang telah menguatkan iman Telah beriman Telah yakin tanpa ragu Dalam jiwanya Ittaqullaha haqqa toqatih Tingkatkan ketakuan kepada Allah Dengan cara yang benar Wala tamutunna illa wa antum muslimun Dan janganlah engkau wafat Kecuali engkau dalam keadaan berislam Jadi membawa islam dalam kehidupan kita Nah sekarang Apa yang dimaksud dengan islam Dari islam itu Apa yang kita temukan terkait dengan iman Dari iman itu nanti kita akan turunkan pokok-pokoknya Sehingga terkorelasilah pembahasan kita di subuh ini Dengan tema dasar-dasar atau pokok-pokok keimanan Ini pengantar yang ingin saya sampaikan Sampai tiba pada titik pemahaman yang akan kita bahas bersama Ya Baiklah teman-teman sekalian Sebelum kita masuk kepada urayan tadi Tentang turunan islam sampai ke pokok iman Saya akan bacakan dulu Di pembuka kitab Supaya Ada bagian kitab yang saya janjikan kita mulai bisa baca Nanti ada kitab-kitab pokok dasar Ada turunan-turunan yang kemudian kita bisa tunjukkan juga ya Ini kita akan mulai dengan kitabnya Sheikh Sayyid Sabiq Judulnya Al-Aqa'id Al-Islamiyah Ini judul kitabnya ya Al-Aqa'id Al-Islamiyah Karya Sheikh Sayyid Sabiq Ya saya sudah sampaikan juga di awal jumpa Ini nanti akan diuji juga ya Jadi pas di ujian itu Ujian tulisan termasuk di lisan nanti kalau tanya jawab Saya akan juga tanyakan kepada para mahasantri Anda dapat kitabnya dari mana Halaman keberapa Ya seperti apa dan sebagainya Nanti setelah pembahasan Ini saya akan coba juga scan bagian pembahasan kita dan untuk yang selanjutnya Sehingga nanti saat kita tersambung seperti ini Anda juga memegang kopinya Ya jadi nanti kalau saya bacakan Anda ikut baca juga Jadi kita belajar banyak hal insya Allah ya Belajar pemahaman, belajar baca juga Kitab secara langsung sehingga bisa diterapkan nanti dan diajarkan kembali kepada kolega-kolega kita Baik sekarang teman-teman sekalian kita masuk di halaman yang ketujuh ya Di kitab Al-Qaid Al-Islamiyah langsung ke pokok bahasannya Jadi kalau muqaddimah saya lewati dan ini beberapa poin-poin pembahasannya Kemudian kita akan masukkan kepada aspek yang pokoknya langsung Bismillahirrahmanirrahim Al-Islamu imanun wa amal Ya Islam itu Islam itu perpaduan antara iman dan amal Saya ulangi ya Islam itu perpaduan antara iman dan amal Al-Islamu huwa dinullahi alladhi awhahu ila muhammadin salawatullahi wassalamuhu alaih Wah huwa imanun wa amal Islam itu ialah dinullah Din Allah subhanahu wa ta'ala Saya lebih berkenan menyebut din ya dibandingkan dengan agama Walaupun agama itu sering menjadi terjemahan kata din Tapi tidak mewakili secara keseluruhan Ya agama kan dari bahasa sansakertal ya A-nya tidak, agama itu rusak Jadi konsepsi yang membuat kita itu terjaga dari kerusakan Bagaimana supaya pandangan tidak rusak Alisan bicara tidak rusak Berjalan tidak rusak gitu kan Nah itu dalam bahasa sansakertal itu disebutkan dengan istilah agama Tapi din lebih luas sifatnya daripada itu Ya din itu bukan sekedar menjaga kita agar tidak berbuat rusak dalam kehidupan Tapi juga memberikan sebuah konsekuensi dari perilaku penjagaan kita itu Untuk mendapatkan penilaian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi bukan sekedar misalnya kata-kata kita harus baik Ya jangan berkata yang rusak yang kotor Nah jadi apa balasan yang didapatkan ketika kita menjaga itu Itu punya poin di hadapan Allah Ya karena itu orang Arab mengatakan Kamata dinu tudan Kamata dinu tudan Sebagaimana engkau berdin Berekspresi, bersikap dan sebagainya Seperti itulah engkau akan diapresiasi oleh Allah Jadi disini ada feedbacknya Ada timbal baliknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan Allah meminta kita melakukan sesuatu Ya kan Hak Allah kita penuhi kewajiban kita Untuk mengerjakannya Tapi timbal baliknya apa sebagai hak kita Kan keadilan Allah menetapkan hak bersanding dengan kewajiban Ketika kita mengerjakan sebuah kewajiban Agama itu kan konsepsi kepatuhan Antara kita makhluk kepada Allah khaliq gitu kan Allah perintahkan kita kerjakan Sekarang kalau kita kerjakan Kita mendapatkan apa haknya Kan ada hak Allah ya alal ibad Ada hak ala Allah Ada haknya Allah dari hamba Untuk kita menyembahnya dengan sempurna Ya itu kewajiban kita Nanti ada hak kita dari Allah yang diberikan Ya karena itulah kemudian Konsepsi dalam agama mengatakan Kamata dinu tudan Sebagaimana engkau mengerjakan perintah itu dengan baik Mengabdi kepada Rabbu Maka engkau pun akan dibalas Nah di agama itu Itu konsepsinya hanya sebatas menjaga Sedangkan dalam din Ada frame timbal balik Ketika kita bisa menjaga semua itu Melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangannya Maka ada kemudian apresiasi yang Allah berikan kepada kita Itu dalam bentuk pahala Ajrun Itu nilainya nanti di akhirat Bukan dunia Dunia itu dapat keberkahannya sebagai bekal hidup Nah semua pekerjaan kita Yang kita kerjakan demi mematuhi Allah Itu dianggap baik oleh Allah kemudian Ya menjadi soleh Karena itu perbuatan disebut dengan amal Sifat baiknya disebut dengan soleh Nah ini ketika amal soleh dikerjakan Punya nilai Nilainya disebut dengan hasanah namanya Saya ulang ya Supaya lebih kita pahami Dalam din Din Inna din Inna din Inna allahil islam Islam itu din kita Din itu bukan sekedar menjaga kita Untuk berperilaku dengan baik Tapi Ada akibat yang kita dapatkan Ada feedback timbal balik Dari semua penjagaan yang kita lakukan itu Perbuatan kita Mendapatkan penilaian dari Allah Ya penilaian itu nanti yang melahirkan pahala Ketika seseorang mengerjakan karena Allah dengan baik Perbuatannya Perbuatan dalam bahasa Arab disebut amal namanya Ketika dinilai baik oleh Allah menjadi soleh Maka dari sini muncul istilah amal soleh Jelas ya Nah amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba Dapat poin dari Allah Dapat penilaian Poinnya disebut hasanah namanya Ya Poinnya disebut apa? Hasanah Saya coba uraikan begini ya Ya Jadi Disini ada aktivitas nih Perbuatan Aktivitas Apa saja Dari mulai bangun tidur Sampai dengan tidur lagi Kita beraktivitas disini Bahasa Arabnya aktivitas itu Amal namanya Ya Amal Jamaknya disebut dengan amal Laksin ya Nah Setiap aktivitas yang kita kerjakan Disebut amal Saat kita kerjakan aktivitas ini Mengikuti konsepsi atau petunjuk Yang bersumber dari ad-din Ya Inna dina indallahi al-islam Dalam hal ini adalah islam Ya Yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini konsepsinya ada di Quran Surah ketiga Di ayat 19 Baik ya Nah semua pekerjaan Aktivitas Amal kita Yang mengikuti petunjuk-petunjuk Dalam din Dalam syariat Yaitu islam Maka akan dipandang baik Jika benar ketentuannya itu diikuti Ya Maka disebutlah kemudian Pekerjaan Yang diikutkan pada petunjuk ad-din Dipandang baik oleh Allah Dengan salih namanya Salih Ya Saya beri contoh misalnya Kita makan Makannya mengikuti ketentuan ad-din Bagaimana cara makan yang baik Ya kan Menyebut apa saat akan makan Bagaimana adab yang kita jaga saat makan Ya Maka ketika kita ikuti tuntunan ad-din ini Pekerjaan kita bukan sekedar amal Bukan sekedar rutinitas Ya Bukan cuma makan untuk menghilangkan lapar Tidak Tapi itu akan dianggap baik Salih Oleh siapa? Oleh Allah Ketika pekerjaan itu dianggap baik Dia punya nilai Di sisi Allah Punya nilai Nilainya disebut dengan hasanah namanya Ya Nilai kebaikannya Nilai kebaikannya disebut dengan Hasanah Nah Hasanah ini punya poin Ya Poinnya setiap kebaikan itu 10 Ada 10 Ini paling pokok Paling dasar Ya Paling minimal sedikitnya 10 poin Ya Dari mana ditemukan konsepsi ini Ada di Quran Surah ke-6 Al-An'am Ayat 160 Ya Ini semua Dari Al-Quran Yang saya turunkan Bukan pendapat-pendapat Atau Utak-atik sesuatu Tidak Tapi kita turunkan Supaya mudah dipahami Ya Nah ini Dapat poin Poinnya 10 Konsepsinya Ada di Quran Surah ke-6 Ayat 160 Ini dasar firman Penguatnya Allah langsung yang sampaikan Menja' Bilhasanati Falahu Ashru Amthaliha Siapa yang mengerjakan Satu perbuatan Punya nilai hasanah Artinya Salih Perbuatannya Maka Ditetapkan Mendapatkan 10 poin Dia punya Padanan 10 Nilai yang di sisi Allah 10 ini Jangan Dalam hitungan kita Satu Dua Tiga Terlalu kecil Karena kita Datang ke masjid pun Misalnya Untuk niat ibadah Baru datang nih Belum mengerjakan apapun Kita belum sholat Misalnya Kita belum Etikaf Belum macam-macam Baru datang aja Tapi niatnya untuk ibadah Bergantung kepada niat Karena itu Nabi katakan Inna bala amalu Bin niat Itu punya poin 25 Jarak satu keduanya Kata Nabi di hadis muslim Itu 500 tahun Dua ketiganya 500 tahun Tiga keempatnya 500 tahun Ya Ini nilai standarnya Jadi anda wayangkan Kalau mengambil analogi Yang hadis yang tadi Jarak satu kedua itu Begitu mahal nilainya Ya Begitu tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bacaan Quran kan Setiap hurufnya 10 kan Man korah harfan min kitabillahi Falahu asyu Hasanat Jama'nya Ya Selalu hasanah 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 Siapa Yang membaca Satu huruf dari Al-Quran Kata Nabi di hadis Riwayat At-Tirmidhi Ya Satu hurufnya itu Setara dengan 10 kebaikan Satu hurufnya loh Teman-teman sekalian Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim Itu gak dihitung Satu huruf Tapi alifnya punya nilai sendiri Lamnya punya nilai sendiri Mimnya punya nilai sendiri Tidak kan Nah ini nanti Konsepnya seperti ini Ya mendapatkan poin disini Nah ini yang disebut dengan Ajrun Ya Ajrun Lahum ajrun Ghairu mamnun Kumpulan ini yang disebut dengan Pahala namanya Ya Di perbuatan sifat baiknya Disebut dengan hasanah Poinnya ini Nah ini disebut dengan ajrun Ini yang kita kumpulkan Nah inilah poin bekal kita Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Ya Poin bekal kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Semua pekerjaan dunia kita Akan menjadi rutinitas Tanpa adanya ini Ya Tanpa adanya acuan ini Ad-din ini Ini konsepsi yang memberikan Timbal balik Karena itu disebut dengan Ad-din Bukan sekedar agama Jelas ya Nah ini yang kita bawa pulang nih Jadi yang kita bawa pulang itu Bukan harta yang kita kumpulkannya Ya Mohon maaf Bukan kendaraan Bukan rumah yang kita tinggali Pakaian yang kita koleksi Handphone paling mewah yang kita dapati Bukan itu Ya Jangankan ke akhirat Ke alam kubur pun Tidak kita bawa Demi Allah saya katakan Silahkan cek Sebagai muslim misalnya Khususnya kita yang beriman Apakah ada diantara kita Kemudian meninggal Dikuburkan dengan handphonenya Kan tidak Ya kan Pakaiannya kan tidak Apakah ada yang meninggal Dikuburkan dengan mobil termewah Yang dia koleksinya Kan tidak Ya bahkan kain kasan Yang kita kenakan pun Kan gak ada kantongnya Coba cek Ya kan Nah karena itu Penting bagi kita Untuk menyadari bahwa Ada sesuatu Yang harus kita yakini Kita pahami Karena itu iman Yakin tanpa ragu Ya Kalau pulang nanti Bawa bekala apa Logika sederhananya begini Kita berpindah Pada satu tempat Taralah mudik misalnya Gak usah jauh-jauh lah Ya Saya tinggal di Bekasi misalnya Saya akan mudik Taralah misalnya Beda tempat sedikit Ke Banten ya Atau ke Jawa Lebih jauh lagi misalnya Ada yang ke Sumatera Sampai ke Papua Mungkin tidak terjadi Perpindahannya tanpa bekal Tidak mungkin kan Bahkan sekarang ada Syarat-syarat tertentu Di masa pandemi Harus antigen Terbang keluar Harus PCR Harus macam-macam Dan sebagainya Itu berpindah tempat Yang sementara Di satu wilayah saja Yang tidak jauh Itu punya bekal tertentu Bekal khusus Berbeda negara Anda harus punya visa Untuk dapat visa Harus punya paspor Dan sebagainya Ada syarat-syarat masuk Ada karantina Ada ini Ada itu Itu baru sama-sama dunia Jadi Perpindahan dari satu tempat Ketempat lain itu Menuntut adanya Penyesuaian bekal Sekarang kita akan Berpindah kepada tempat Yang dimensinya berbeda Lebih jauh lagi Keadaannya lebih kompleks Tentu bekalnya Tidak akan sama Karena itulah Saat kita pergi Meninggalkan dunia ini Dikatakan telah Meninggal dunia Artinya semua bekal-bekal Yang terkait dengan Keduniaan Tidak bisa dibawa Ketempat ini Dipahami ya Kita pun di Indonesia Belum tentu kita bisa Bawa bekal keluar Karena ada Kekhususan tertentu Kalau kita terbang Ke negara tertentu Kan ada nih Ini yang prohibited Yang tidak boleh dibawa Ini yang tidak boleh Ini yang tidak boleh Ini yang boleh Ini yang itu Apalagi ke akhirat Jadi di dunia saja Ada ketentuan Meninggal dunia Bekal-bekal dunia itu Hilang kita tanggalkan Kita tinggalkan Nah sekarang pertanyaannya Apa yang akan Kita bawa Untuk berpindah Kepada dimensi lain itu Tempat lain itu Tempat berpulang itu Ketika kita meninggalkan dunia Nah disinilah kemudian Kita yakin Kita bertanya Pada sang pencipta Ya Allah Ketika saya pindah Apa yang harus saya siapkan Allah jawab Disini kita mendapatkan Kebenaran dan keyakinan Akan risalah Islam Tidak ada satu pun Satu keterangan Informasi yang paling akurat Lengkap Transmisinya bisa dilacatkan Dari setiap masa Sampai ke sumber utamanya Yang terang Benderang Menjelaskan kepada kita Tentang bagaimana Kehidupan setelah kematian Cara wafatnya bagaimana Siapa yang mengambil nyawanya Apa yang terjadi Saat meninggal dunia Kemana kita pindah Keadaannya seperti apa Bekal yang dibawanya apa Kecuali dalam Ad-dinul Islam Silahkan dicek Silahkan dicek Nah inilah yang kita butuhkan Nah jadi yang Saat kita pulang Kembali kepada Allah Ke akhirat itu Ini Ad-din ini yang akan memberikan Konsepsi petunjuknya Ini yang harus dilakukan Perdomannya seperti ini Ya jadi Disini saya katakan Saya lebih cenderung Nanti untuk mendekatkan Pada pilihan Kosa kata ad-din Untuk term pembahasan Di konteks terjemah agama itu Walaupun juga Pembahasan tentang kata agama Boleh jadi mengalami perluasan Ya untuk pemahaman kita saat ini Gak ada masalah Dalam perluasan-perluasan itu Tapi penting saya jelaskan Kenapa Al-Quran Memilih diksi ad-din Untuk memberikan gambaran Kepada kita Tentang apa yang telah Kita uraikan itu Karena itulah Kita selalu bermohon Kepada Allah Kita meminta berdoa Ya yang sangat familiar sekali Doanya disebutkan di Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat 201 Ya Paling kanan sebelah bawah Di musab standar Dan diantara sekian manusia Yang berkehidupan itu Ada yang bermohon Kepada Allah SWT Agar aktivitas dunianya Memiliki nilai hasanah Ini Ini bukan cuma rutinitas Ya Dia berharap makannya hasanah Tidurnya hasanah Berpakaiannya hasanah Ya Walaupun namanya ibu hasanah Tapi kemudian dia tidak Mengerjakan konsepsi ini Dia gak dapet juga Nah hasanah ini yang melahirkan Ajrun Jama'anya disebut dengan ujur Ya Ujurun Ini yang kita bawa pulang Nanti hasanah ini akan tampak lagi Di akhirat Belupa pahala-pahala Makanya kita katakan Wafil akhirati hasanah Perbuatan dunia yang punya nilai hasanah Yang bisa dibawa pulang Sampai ke akhirat Bukan cuma dianggap baik saja dunianya Karena ada yang dapat dunia Ya Tapi Akhiratnya gak dapat Kan di ayat 200 nya begitu Gak ada hasanahnya Silahkan cek Ayat 200 nya mengatakan Di antara sekian manusia Ada yang selalu harapannya itu Mendapatkan dunia Bukan hasanah Gak ada hasanah disitu Disitu orientasinya dunia saja Even itu mengenakan Misalnya dengan jubah-jubah keagamaan Ya dalam sebagian orang Ada yang disindir oleh Al-Quran Ya Ada orang-orang yang mengejar dunia Tapi mengenakan perangkat agama Gitu kan Ada juga bahkan orang-orang Yang tanpa perangkat agama Ya dunia saja Sampai menyimpulkan di tempat terakhirnya Tidak ada yang bisa menghancurkan Menghabisi kehidupan kita Kecuali masa berakhir saja Nah itu konsepsi materialistik Kehidupan-kehidupan duniawi Ya Yang Barangkali menghinggapi Sebagian dari kalangan manusia Bagi orang beriman tidak Ketika ini terkumpul banyak Terkoleksi luar biasa Maka Kesolehannya akan terkumpul Menepi dan mengikis Kesalahannya Jadi konsepsinya Hasanah ini Ini akan nanti ditimbang Ini yang ditimbang Teman-teman sekalian Kalau di hadis muslim Dibatah Sahabat Abu Hurairah Kata Nabi Jadi ini diambil dari kebaikannya Akan dipasangkan nanti Dengan keburukannya Kalau di sini hasanah baik Lawannya suh nanti Suh Ini keburukannya Nanti menjadi sayiat jama'nya Sayiat Ya sayiat Jadi ini bentuk tunggalnya Kalau berbuat salah sekali Ini suh namanya Dia ada amal soleh Nilainya hasanah Ada amal salah Ini suh disebutnya oleh Quran Misalnya Quran Surah keempat An-Nisa Di ayat yang ke-17 Innamat tawbatu Anallahi Lilladzina Ya'amaluna Suh Ini suh Kemudian Quran surah ke-12 Yusuf Ayat 53 Ya Wama ubar'iun nafsi Innan nafsa La'amaratun Bissu Illama rahimah Rabbi Jadi kalau suhnya Jadi banyak Jadi sayiat Namanya Ya di ayat 18 Nah ini nanti Akan ditimbang Kata Rasulullah Sallallahu Ini di hadis Muflis Namanya dia Di sayi muslim Itu akan ditimbang Antara kebaikan Dengan keburukannya Jadi nanti kebaikan Menutup keburukan Kebaikan menutup keburukan Jadi kalau kita banyak Koleksi hasanahnya Ujurnya banyak Ini akan menepikan Salahnya Ketika salahnya itu Mulai dikikis Hilang-hilang-hilang-hilang Tersisa kebaikannya Maka dia akan Maka dia akan Berpotensi Mendapatkan Rahmat Allah Terhindar dari Ancaman Hukuman neraka Maka itu kita mohon Sejak di dunia Ya Allah Mohon berikan Ridha kepada Amalan kami Sehingga terkumpul Hasanah dengan baik Bisa menutup Sayiat dan Terhindar dari Ancaman neraka Ya Nah ini konsepsinya Semua ini Ditemukan di dalam Apa? Islam Untuk mendapatkan ini Karena din Nyambungnya ke Islam Ini ayatnya Nah Sehingga Untuk mendapatkan Ini semua Dan kita Punya keyakinan Yang kuat Disebut tadi Dengan iman Kita harus Mengacu pada Panduan pokok Yang disampaikan Dalam din kita Apa itu? Islam Karena itulah Islam Mengatur Tata kelola kehidupan Kita Bahkan dari Bangun tidur Sampai tidur lagi Ya saya sering Katakan dan Tanyakan kepada Anda semua Silahkan Anda Bandingkan Dan ditemukan Dimana ada Din Di muka bumi ini Di dunia ini Yang kita dapatkan Pengaturan Pedoman kehidupannya Yang dibawa Dari din itu Dari mulai Bangun tidur Sampai tidur lagi Ya di Islam Kita temukan Silahkan cek Bangun tidur Kita sudah punya arahan Begini caranya Lewat doa itu kan Seperti saya pernah Sampaikan Doa itu bukan hanya Kalimat yang menjadikan Perbuatan jadi ibadah Bukan hanya itu Tapi isi doa itu Bimbingan kita Bagaimana mengerjakan Perbuatan yang sedang Kita lakukan itu Ya bangun tidur Kita punya doanya Bahkan akan tidur pun Doanya beda dengan Bangun tidur Makan kita punya doanya sendiri Ya berpakaian Punya doanya sendiri Masuk toilet ada doanya Keluar toilet ada doanya Masuk masjid Bekerja Keluar masjid Dan sebagainya Semua ada doanya Ya bahkan urusan Mau meninggal pun Ada bimbingan doanya Masya Allah gitu Jadi semuanya Tersusun dengan Sangat sempurna Ini Nah Konsepsi berislam ini Teman-teman sekalian Ini Setidaknya Harus terpenuhi Dua hal yang paling pokok Jadi pedoman dalam Islam itu Ada dua yang paling utama Ya Yang membimbing kita Mendapatkan Apa yang telah kita uraikan tadi Nah Di Syekh Syed Sabik Menyebutkan dalam kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah Ya Itu Dua popo ini disebut dengan Imanun Oke Wa'amal Ya Iman dan amal Jadi kalau kita menyebutkan Islam 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 Orangnya disebut dengan Muslim Pernah saya ajarkan dulu kan Kalau ada formulasi I-A 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 Pasti orangnya Mu'i Ya ingat ya Kalau ada I-A 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 Ya A-nya panjang di ujungnya I-A I-A Orangnya itu Mu'i Rumusnya M-U-I Ya Nanti ada Dalam waktu dekat Insya Allah ada buku saya Pembelajaran bahasa Arab cepat Ya Nanti insya Allah Akan disampaikan kepada Teman-teman Pembelajaran bahasa Bahasa Arab cepat Nanti Kita Kita tunjukkan Ya I-A Seperti contoh Islam Iman Ihsan Nah orangnya pasti Mu'i Ya Islam Muslim Iman Mu'min Ihsan Muhsin Ikhlas Mukhlis Jelas Gampang ya Baik ya Gampang ya Nah ini teman-teman sekalian Kembalikan ke sini Kembalikan ke sini Nah Dalam konsepsi kita berislam Dan kita disebut muslim Itu gak akan lepas dari ini Jadi kalau kita mau berislam Benar islam ya Maka perpaduan iman dan amal itu Harus tersemai dan tertanam kuat dalam diri kita Gak mungkin orang islam itu Gak ada iman itu mustahil Ya gak mungkin orang beriman itu Gak ada amalnya Ya Itu pun mustahil gitu Jadi keduanya itu pasti saling bersatu Karena itulah Syed Sabiq menyatakan Al-Islamu imanun wa amal Islam itu konsepsinya Harus menyatukan Memadukan antara iman dengan Dengan amal Ya Al-Islamu dinullah Al-ladhi awhahu ila muhammadin Salawatullahi wassalamu alaih Ya Islam itu adalah Din Ini dia Din Terjemah kita kita sebut dengan agama Gitu kan Din yang Allah wahyukan Risalahnya kepada Nabi Muhammad Salawat salallahu alaih Salallahu alaih Ya jadi diberikan definisi terlebih dahulu Kalau kita ingin mengatakan Tadi kan konsepsi yang benar Kata Allah Din yang benar itu Islam Bagaimana kita bisa menemukan Islam Maka dijawabkan oleh beliau Disampaikan Untuk menemukan Islam itu Kita lihat Ya Bagaimana Allah menyampaikan Risalah kepada siapa Risalah Islam itu disampaikan Maka diterangkan Huwa dinullahi Al-ladhi awhahu ila Muhammadin Salawatullahi Alaih wassalamu Jadi Din Islam ini adalah Din yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan bekal risalahnya Kepada Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaih Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaih Maka kita lacak Bagaimana Rasulullah Sallallahu alaih Mengajarkan kepada kita Tentang Nilai-nilai keislaman Ya Konsepsinya seperti apa Dihimpun oleh para ulama Ajaran Nabi itu Mengumpulkan dua hal ini Ya Kalau kita ingin berislam Petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu alaih Maka pokoknya adalah Iman Kemudian apa Ambal Seperti apa turunannya Kita bacakan kembali Ya Wahuwa imanun wa'amal Dan Yang dimaksud islam itu adalah Perpaduan antara iman Dengan ambal Nah ini nanti Yang saya terangkan Di awal itu Itu sebetulnya Saripati dari kitab ini pun Sudah saya terangkan Ya karena itu Seringkali dalam ta'lim Saya sebetulnya menyampaikan Saripati Inti sari Inti sari Dan kalau Anda merujuk ke kitab Anda akan temukan Dari beberapa referensi-referensi kitab Hanya saya awalkan Untuk pengenalan Kadang-kadang ada yang Suka bertanya Ustaz Kitabnya dimana Referensinya dimana Nanti kita Dalam pengajaran khusus ini Kita buka satu persatu Baik kita teruskan Wal'imanu yumathil al-aqidah Ya Sedangkan iman itu Tergambar dalam aqidah Ya Makanya saya sering katakan Dari awal kan Ya Di pembuka kita Kalau kita temukan kata iman Itu Nafasnya sama dengan aqidah Wal'imanu yumathil al-aqidah Sedangkan iman itu Adalah representasi Atau Senafas dengan aqidah Jadi kalau kita sebutkan iman Kemudian kita dapatkan kalimat aqidah Itu punya makna yang sama Ya Jadi kalau iman dari sisi Kekuatannya Keimanannya tanpa ragu Keyakinan tanpa ragu Nah itu yang mengikat Dalam diri kita Kita ikat Pada jiwa kita Kita ikat dalam hati kita Maka ikatannya itu disebut dengan aqidah Jadi kalau ada Kata iman Kata aqidah Itu adalah penamaan Dengan makna yang sama Dan inilah pokok dasarnya Ya pokok dasar Dari Syariat-syariat Amalan-amalan dalam Islam Yang dari sini kemudian terpancar Semua pancaran-pancaran Amal atau turunannya Maksudnya apa? Maksudnya Tadi kita katakan dari awal Islam itu pokoknya ini Dasarnya yang pertama Iman Kemudian buahnya Ini dipadukan dengan amal Seperti ini Nah iman ini pokoknya teman-teman Iman ini pokoknya Jadi kalau tadi kita kembali ke konsepsi ini Perpaduan antara iman dengan amal ini Kalau kita padukan Iman ini pokoknya Amal ini aktivitas yang dikerjakan oleh manusia Pada umumnya Dari bangun tidur sampai tidur lagi Jadi semua aktivitas yang kita kerjakan Disebut dengan amal namanya Ini nanti akan dibawa menghadap kepada Allah Hasilnya Dipertanggungjawabkan Sekecil apapun akan dilihat Ya karena itu Allah infokan jauh-jauh hari Dalam Al-Quran Siapa yang mengerjakan amal kan Siapa yang mengerjakan sedikitpun aktivitas di dunia ini Jangan dikira akan terabaikan begitu saja Itu punya nilai di sisi Allah Baik dibalas kebaikan Buruk pun kemudian ada evaluasinya Karena itu kata Allah mengerjakan sedikit apapun yang dia kerjakan dalam kehidupan nih Rutinitas pekerjaannya itu akan dinilai Akan dinilai Makanya kalau anda miskal Itu mesti khairayarah Jangan sampai syarayarah Kalau miskal harus apa? Khairayarah Jangan apa? Syarayarah Kan sama ya'mal miskal Baratin Khairayarah Ya Kalau ya'mal miskal Baratin Syarayarah Jadi Mengerjakan apapun Itu Itu pasti akan dinilai Nah Kalau kita ingin mendapatkan penilaian terbaik ini Amal kita ini Aktifitas kita Makan kita Dari bangun tidur Berpakaian Sampai bekerja Dan sebagainya Hidup sosial Berumah tangga Dan seterusnya Maka Mesti ada pokok ini Generatornya iman nih Harus digerakkan oleh iman Sebagai muslim ya Itu harus otomatis Ini pokoknya nih Ini usulnya Ya Makanya dikatakan di kitab ini Wal usul Allati Takumu alaih Syarayul islam Ini pokoknya Pokok yang menjadikan semua Konsepsi pekerjaan Amal Amal itu Sama dengan syariat Ya Nanti kita turunkan Pas baca paragraf kedua Ya Jadi semua amalan-amalan Dalam islam itu Itu support utamanya Dari iman Dari sini Jadi kalau kita mengaku muslim Agama kita islam Maka semua gerakan kita Aktifitas kita Itu ada generator yang menggerakan Harus imannya yang menggerakan dia Ya Semua Bahkan perilaku kita Perilaku tubuh kita Karena itu Di dalam al-quran Seringkali kita dapati Anggota tubuh kita ini Sebelum beraktifitas Berperilaku Itu disebutkan dulu Ini generatornya Pokok imannya Ya Kita lihat misalnya Tentang mata kita Yang akan menatap Itu imannya dulu disebutkan Wa kullil mu'minin Yang rudhu Min absarihim Quran surah An-Nur Surah 24 Ayat 30 Demikian untuk perempuan Ayat 31 Wa kullil mu'minati Yang rudhna Min absarihim Katakan pada perempuan-perempuan Di ayat 31 Yang punya iman Imannya dulu disebutkan Ayat 30 Katakan Muhammad S.A.W. Pada laki-laki Yang beriman Yang punya iman Imannya dulu Pandangannya harus melihat Kepada yang baik saja Yang soleh ini Jadi kalau ada yang terlihat Itu tidak baik Dalam ukuran Allah Dalam ukuran Ad-Din disini Din Yang berdasarkan Pertunjuk dari Allah Maka Gaddul Masar Palingkan Demikian lisan Ya ayuhal ladhina amanu Layasar qawmin qawm Hai orang-orang Yang merasa telah punya iman Iman yang dulu disebutkan Layasar qawmin qawm Jangan saling mencelap Layakta ba'dukum ba'da Jangan bikin hoax Ya Betapa banyak Di Al-Quran Yang dimulai dengan kata iman Iman dulu Iman dulu Iman dulu Sampai ibadah pun Pakai iman dulu Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiam Sebelum puasa Iman dulu Al-ladhina yu'minu Nabila ghaib Waya qimun assolah Sebelum sholat Iman dulu Jadi semua pekerjaan kita Itu akan punya nilai Kalau ada imannya Kalau ada iman Makanya iman Akidah Itu yang paling menentukan Jadi sepanjang orang Punya perbuatan baik Dalam konsepsi dunia Ingat ini ya Dalam konsepsi dunia Dia suka menolong Bantu orang lain Dia ramah Dan sebagainya Tapi gak ada iman Ini gak bisa Dibawa bakal ke akhirat Perbuatan-perbuatan dunianya Karena tadi Konsepsi dasarnya Kita pindah alam Pindah dimensi Bekalnya beda Bekal akhirat itu imannya Ini pokoknya Jadi ini mereka punya nilai Kalau ada ini Tapi kalau ini gak ada Maka hukumnya akan terbatas Pada dunia saja Dan keadilan Allah Kalau anda tanya Dimana keadilan Allah Allah adil Karena anda mengerjakan Perbuatan untuk dunia saja Maka dibalasnya pun di dunia Adil kan Anda punya pekerjaan Untuk yang sekarang saja Tidak menyiapkan untuk besok Balasannya kan yang sekarang Anda kalau gak lembur Digajinya kan gaji yang biasa saja Kalau lembur Baru dikasih lembur kan Masa anda gak lembur Pengen minta balasan lembur Kan tidak Ya kan Nah anda yang mengerjakan Pekerjaan dunia pun Keadilan Allah Menjadikan dibalas Itu di dunianya Diberikan semua Apa yang dia kerjakan Balasnya di dunia Sepanjang Dia lihatkan untuk dunia saja Kasus ini pernah ditanyakan oleh Sayyida Aisyah Umul mu'minin Radiyallahu ta'ala anha Ya kan Kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ada sifulan orang baik Namun dia belum beriman Dia mengerjakan kebaikan Suka bantu ini Donasi ini Donasi itu Maka bagaimana status dia Dalam pandangan Allah Di akhirat bagaimana Ya kan Kalau ada sikap yang seperti ini Maka Nabi kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Informasi lewat turunnya satu ayat Di Quran surah ke-25 Al-Furqan Ayat 23 Ya Quran surah 25 Ayat 23 Ini Harus hafal ini ya Nanti Anda kalau ditanya Bagaimana kalau ada orang yang non muslim Atau dia belum beriman Saya kan Dia banyak berbuat baik Apakah tidak punya nilai dihadapan Allah Kebaikannya Apakah masuk neraka Ya kan Dan sebagainya Nah ini jawabannya ini Anda bisa katakan dulu Alhamdulillah Pertanyaan Anda itu Sudah diwakili oleh Sayyida Aisyah 15 abad yang lalu Ya kan Nah jadi Agak terlambat sebetulnya itu ditanyakan Tapi kita bisa jawab Saking adilnya Allah Allah membalas semua itu Allah berfirman Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faja'alnahu haba'an mentura Wa qadimna ila ma'amilu min amal Ya solehnya gak ada disitu Solehnya gak ada Karena soleh itu baru muncul Kalau ada iman Baru amalnya Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Dan jikapun ada seorang hamba Tapi dia belum beriman Ya kan Tapi dia banyak berbuat baik Maka kami akan balas dengan cepat Itu qadimna Kami dahulukan Kami percepat Diapresiasi Boleh jadi hartanya bertambah Dalam konsep sedunia kan begitu hukumnya Ya kalau anda ingin kaya kan Bekerja Membangun relasi Itu gampang sekali Tapi kalau ingin berkah dalam kekayaan Isi dengan iman Beda Kalau ingin pintar Anda belajar Ya tambah pengetahuan Kalau ingin berkah dalam pengetahuan Anda beriman Jelas ya Nah itu bedanya Jadi jangan anda adukan kepada Allah Ya Allah Saya sudah beriman Kenapa saya gak kaya juga Ya anda kerja gak Anda serius gak Sungguh-sungguh gak Iman menghadirkan keberkahan Ketenangan Dan pahala Ini kan Kesumbuhan anda melahirkan Apa yang anda ingin harapkan Dalam konsepsi dunia Kalau ada orang belum beriman Aktifitasnya kencang dalam urusan dunia Walaupun baik Kata Allah kami balas Dengan sifat-sifat dunia Ya kami apresiasi Dianggap baik dia Ya disebut sebagai orang baik Naik sebagai pahlawan Dan sebagainya Istilah baik-baik Dan itu sangat adil Allah Cuma ketika anda gak punya bekala akhirat Keadilan Allah pun harus diterapkan Masa gak punya bekala akhirat Diberikan pahala akhiratnya Kan gak mungkin Ya hamba yang lain akan mengadu Ya Allah Lalu apa faedah iman kami Kalau begitu Ya Karena itu kemudian Allah menetapkan urusan akhirat Ini basicnya ini Iman Ya Ini iman Karena itulah teman-teman sekalian Ya ini begitu penting bagi kita Karena ini pokoknya Ini dasarnya Ya Ini pokoknya Ini dasarnya Ini akan menjadikan Pimbangan setiap amalan Punya nilai dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ini bagian pertama Ini yang harus terikat dalam diri kita Karena itu disebutkan oleh Sayyid Sabiq dengan kalimat Al-Iman 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 Ya Jadi iman inilah Adalah gambaran Ikatan yang kuat Yang harus Tersemai Tertanam kuat dalam diri kita Dalam jiwa kita Ini nanti akan memberikan Sebuah respon Sinyal-sinyal kepada Seorang anggota tubuh kita Untuk bersikap Ya anda akan merasakan sendiri Akan beda kok Kalau sudah berislam benar Pasti ada sinyal iman Nah lemah Ataupun kuatnya Bergantung dari sini nanti Ya Nanti kalau kita sedang ngaji Pokok akidah Enam pokok Ya Enam pokok itu kita sedang ngaji Baru kita ambil hadisnya Nanti saya akan pindah Ke hadis Al-Bukhari Kitab yang kedua Kan ada 97 topik Pembahasan Disebut dengan kitab Kitab pertamanya Banul Wahi Kitab keduanya Nanti kitabul iman Nah supaya iman sinyalnya ini kuat Kan biasanya kan Semua sinyalnya beda-beda Anda kan kalau punya handphone Kan gak semua sinyalnya kuat tuh Ya Kalau anda misalnya Mohon maaf ya Kalau sinyal sedang lemah kan Anda akan nyari-nyari ya Ya kadang-kadang saya unik juga ya Allah tampakkan karakteristik spiritual kita Itu lewat perilaku kita tuh Ya Tapi Anehnya kadang gak konsisten Urusan dunia bisa tajam akal Urusan akhirat tuh bisa lemah gitu Ya saya bingung juga kadang-kadang kok Bisa terjadi Anda kalau sedang lemah sinyal tuh Handphone kan cari sinyal kan Nelfon nampak keluar Sampai ngasih ekspresi Kamu ini kalau bisa begini-begini Padahal orangnya gak ada di depan Ya kamu ini lihat gak sih Tangannya begini tuh Tapi orangnya gak ada Ya terus dia mencari sinyal tuh Cari sinyal Sana sini Sampai dia menemukan sinyal yang kuat Sampai dia katakan Sebentar ya sinyalnya lemah Aku keluar dulu Nah Allah kan telah tembarkan semua sinyal Hidayah Ada yang lewat telinga Lewat mata Dengar adhan Lihat orang sholat Lihat orang baca Quran Lihat orang beribadah Macem-macem Kemudian orang yang punya iman pun Dikasih sinyal lewat amal Dikuatkan Nanti ada 57 hadis Nabi S.A.W. Di kitabul iman Di sayal bakhari Yang membimbing kita Untuk mendapatkan penguatan sinyal Nah itu harus kita cari Masa sinyal dunia kita cari-cari Sampai ganti handphone Dicas dengan baik Ada Allah yang membawa keabadian Kita di akhirat Mempertaruhkan muara hidup kita Yang terakhir Kenapa gak pernah dicas Kenapa gak pernah dikuatkan sinyalnya Nah ini Kembali ke sini Nah jadi Semua hal ini Akan bergantung kepada pokok Kita ikat kuat Ikatan inilah yang disebut Leseh Syed Sabik Dengan mengatakan Al-Ima'l-Ima'l-Ima'l-Aqidah Ya Wal-usulat Titaqumu'alih syara'il-Islam Dan pokok Pokok Yang menjadi pokok Tumbuhnya semua amalan Punya nilai dihadapan Allah Dalam konsepsi Islam Jadi kalau gak ada ini Ini akan jadi rutinitas amalnya Ya amal Ya amal rutinitas Perbuatan rutin saja Yang tidak punya nilai dihadapan Allah Belum tentu salah Ya Kalau kita makan dari yang halal Itu kan Mohon maaf Halal nih Dapat Saya uang dapat 5 ribu Saya belikan makanan Tapi saya gak ikuti Petunjuk makannya Berdasarkan cara Islam Bagaimana cara makan yang baik Ya Ambil dengan tangan kananmu Yang paling nekat denganmu Sambillah Sebut nama Allah Sebelum makan Kita bacakan Bismillah Rahman Rahim Atau Bismillah Atau Kita bacakan Itu kita lakukan Dapat nilai Hasana 10 poin Gak kita lakukan Walaupun makanan itu baik Halal Gak punya nilai Rutin saja Agamal rutini Alhamdulillah adi Pekerjaan rutin Kalau diambil dari yang haram Amal salah Jatuhnya Dosa Ya Jadi kalau kita gak kerjakan Petunjuk Islam Walaupun hasil yang kita dapatkan Baik Nah itu Gak punya nilai pahala Juga gak jatuh dalam dosa Jadi standar saja Gak punya nilainya biasa Jelas ya Jadi yang dimaksudkan Ini pokok yang darinya Ya akan terpancar Segala amalan-amalan Dan punya nilai Dalam Islam Yang disebut dengan Hasanah tadi Jelas ya Dan darinya kemudian Ada muncul cabang-cabangnya Nanti cabang-cabang iman ini Nanti memunculkan Satu ranting-ranting Cabang-cabang yang berupa amalan tadi Makanya kita katakan Al-Islamu imanun wa'amal Jadi dalam Islam itu Konsepsi dasarnya Pokoknya adalah iman Dari iman melahirkan amal Jadi gak mungkin Orang iman gak beramal Ya Sebaliknya Orang beramal menjadi soleh Tanpa iman pun Tidak mungkin Karena itu di Quran Dua-duanya dipadukan Iman menjadikan amal menjadi soleh Jama'anya disebut solehat Ya Jadi kalau kita diberikan waktu Untuk beraktifitas Amalan kita gak dikerjakan Karena iman Maka rugi kita Karena kita gak ngumpulkan poin itu Sedangkan kita bertarung Dengan kematian Ya Siapa yang lebih duluan nih Mengumpulkan awalan Atau kematian yang lebih dekat duluan Kita gak tahu ajalnya kapan Atau kita menyiapkan Amal-amal baik Sehingga kita Ketika kematian datang Kita jemput dengan sangat indah Ya Seperti kemarin Di Bogor di Cilendek ya Yang ada bertanya gitu ya Ustadz Ya ada Kei Haji Mahlin Junaidi Beliau itu wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI Ya Guru kami juga itu sedang mengajar Tiba-tiba ada jamaah bertanya Masya Allah Apakah kalau wafat bertemu dengan Rasulullah SAW Ya Ketika dijawab Dan tiba ajalnya gitu kan Kulunafsin ta'i katul maut Seketika sesuai dengan ajal Meninggal dunia Dan kita doakan Semoga khasul khatimah Jadi Masya Allah Bertanya apakah ketika Meninggal bertemu dengan Rasulullah Setelah jawaban selesai Meninggal dunia Nah itu kan sangat luar biasa Menjemput kematian Dengan sangat indah Di ta'lim Di masjid Dalam suasana bertanya Apakah berjumpa dengan Rasul Kan tidak semua mendapati Kematian yang indah Seperti ini Ada sebagian yang bahkan Menyiapkan Ada yang minta sama Allah Gitu kan Kematiannya yang terbaik Memohon harinya Sesuai dengan ajal Dan sebagainya Masya Allah Itu banyak hal lah Yang indah-indah Yang kadang-kadang Ya memahamnya dengan iman Bukan dengan akal Dalam kondisi-kondisi tertentu Nah itu sangat kaya Kita dengan hazanah semua itu Nah itu teman-teman sekalian Ya Iman Kemudian mensupport Amal Waktu diberikan kepada kita Untuk mengumpulkan Semua bekal itu Nah Waktu yang Allah berikan kepada kita Untuk dimanfaatkan Beraktifitas Itu disebut asr namanya Asr Jadi bahasa Arab itu Kaya sekali kosa katanya Dan diksinya beda-beda Dilalahnya Dilalahnya itu tidak sama Ada waktun Ada zamanun Gitu kan Ada lagi asrun Ya Kalau asrun itu menunjuk kepada Waktu yang diisi dengan Aktifitas Jadi momentum Ya Jadi setiap saat Yang kita lalui dengan Aktifitas itu asrun namanya Sekarang pun asrun Secara waktu Mungkin subuh Ya Fajar tadi subuh Kemudian sobah ya Itu perjalanan waktunya Pergantiannya Tapi ketika menjadi momentum Untuk diisi beraktifitas Semua detiknya disebut dengan asrun Ya maka Allah turunkan kepada kita Konsepsi mengisi asrun itu Dengan baik Dengan turunnya surah al-asr Surah 103 Walla asr Demi waktu yang aku berikan Kepada manusia Untuk beraktifitas Ya nama manusia Yang melakukan aktivitas Itu disebut Insan namanya Nah saya ingin tunjukkan kepada anda Bagaimana dahsyatnya Diksi Al-Quran Ini mustahil Buatan manusia Mustahil makhluk Ya mustahil Al-Quran itu bukan makhluk Bukan buatan manusia Al-Quran firman Allah Karena itu setiap diksinya sempurna Ya Nanti anda akan temukan Kapan Al-Quran berbicara Menyapa manusia Dengan bashar Dengan ins Dengan nas Dengan bani adam Dengan insan Itu konteksnya Sangat selalu sempurna Walla asr Innal insan Allah tidak mengatakan Innal ins Innal bashar Innal insan Sungguh semua yang Manusia yang beraktifitas Dari mulai bangun tidur Sampai dengan tidur itu Semua totalitas aktivitasnya Lefi khusr Berpotensi akan rugi Ya diberi modal 24 jam Sesuai dengan ajalnya misalnya Ya Tapi dia gak manfaatkan dengan baik Itu Untuk menenun amal saleh Diberikan waktunya Rugi kan Anda diberi modal 24 juta Ya kan Balik-balik cuma bawa 4 juta Berarti rugi 20 juta kan Allah kasih modal 24 jam sehari Yang punya nilai berapa Jadi kalau cuma punya nilai 23 jam Rugi 1 jam Kita harus kumpulkan Kalau bisa melampaui Batas waktu itu Itu yang disebut oleh Nabi dengan jariah Yang kalaupun kita hilang Waktunya habis Tapi pahalanya terus datang Itu yang disebut dengan jariah Mengalir terus Mengalir Mengalir Dia pakai saleh kan Kecuali orang-orang yang beriman Itu disebutkan 1080 kali Dalam Al-Quran Itu Kata Sambung konjungsi Menunjuk pada objek Kadang-kadang subjek Tapi bentuknya Jama' tanpa batas Holistik Sifatnya komprehensif Jadi semua Allah beri peluang Dari kecil sampai dengan besar Laki-laki ataupun perempuan Tua muda Dan semua status sosialnya Disamakan oleh Allah Dalam pemanfaatan waktu ini Apakah punya nilai Atau tidak di hadapan Allah Kata Allah Semua hambaku Kalian punya peluang Untuk memiliki nilai Di hadapanku Syaratnya bagaimana Amanul Iman dulu Itu pokoknya Sematkan dalam jiwamu Ikat dengan kuat Akidah itu Lalu iman itu Akan memberikan sinyal Pada dirimu Amilul salihat Untuk beramal Beraktifitas Salihat yang baik Silahkan kalau gak percaya Keimanan itu Kalau benar kita kerjakan Dijaga imannya benar Pasti yang keluar itu yang baik-baik Gak mungkin orang beriman Dari pulsa katanya saja Dia punya pulsa kosa kata itu Itu ketika mengalir kelisannya Untuk disupport Keluar berbicara Kalau dia benar-benar beriman Gak mungkin keluar kata-kata yang kotor Ustahil Semakin kuat kan naik status keimanan ya Dalam tata sosial kemasyarakatan pun Namanya kan bisa beda-beda Ada yang disebut ustad Kiai Macam-macam Dan sebagainya Hamba yang saleh Dan seterusnya Itu kalau sudah naik status keimanan Teman-teman Semakin menguat Itu terlihat dalam perilaku Gak mungkin Saya gak pernah temukan Orang yang baik Dari iman itu Kata-katanya kotor Gak ada Bahkan untuk menemukan Kosa kata yang kotor pun Gak ketemu Silahkan cek Kata-katanya terpilah Begitu akan keluar yang kotor Itu gak bisa Gak bisa diucapkan Itu petunjuk iman Ya Nanti Panggilan-panggilannya Lewat sinyal-sinyal amal itu Nanti Yang disebut dengan syariat Nanti kita akan baca Ya Coba deh Waktu adan Allahu akbar Allahu akbar Ya Waktu sholat kan Telah tiba ya Lewat adan itu Kan sinyal iman kita Menguat kan Mengatakan Cepat Cepat Sudah siap-siap Waktunya sholat Nanti bohor Adan Katakan siap-siap Itu sebelum menyebutkan waktu Allah sebutkan imannya dulu Coba buka Quran surah keempat Itu An-Nisa Ayat 103 Di ujungnya Saya baca dari awalnya Fa'idha qadaytumus salatah Fadhkurullaha qiyaman Waku'udawwa ala junubikum Fa'idhat ma'nantum Fa'aqimus salat Inna salatah Kanat Alal mu'minina Kitaban mu'kuta Ya Sungguh sholat itu Bagi orang-orang beriman Itu tahu waktunya Ya Jadi orang beriman itu Tahu waktu sholat itu Awas itu Itu sindiran yang sangat tajam Itu daya Allah itu Ayo saya tanya Duhur nanti jam berapa Asar nanti jam berapa Ayo Maghrib jam berapa Itu kata Allah Orang beriman itu tahu waktunya Ya Dan sinyal iman semakin kuat Dia akan membisikkan Nanti siap-siap asar ya Bahkan ada yang baru selesai subuh Udah ingat tahajud Tadi malam Saya tahajud jam sekian Besok saya tahajud Nanti malam jam sekian Saya rencanakan Itu saking kuat imannya Sebelum tiba panggilan itu Yang menyentuh iman Sudah siap-siap Ya nanti kalau imannya jadi standar Standar itu Waktu dipanggil aja Allahu akbar Allahu akbar Wajilat kulubuhum Itu koran surah ke-8 Ayat ke-2 Al-Anfal ayat ke-2 Insan beriman yang sejati itu Yang masih punya iman Jika disebutkan nama Allah Ada getaran dalam jiwanya Itu disebutkan Makanya tiap hari 5 kali dalam sehari Dalam setiap pergantian antar waktu Ya Ya PAW Pergantian antar waktu gitu ya Dalam sehari kan 5 kali Pagi ke siang Siang ke sore Sore menjelang pertengahan Ganti ke malam Kemudian tiba malam Ya kita kenal dengan subuh Buhur, Asar, Maghrib, Isya Itu kan disebutkan nama Allah Karena khawatir paginya beriman Sorenya kufur Kan ada yang sorenya kufur Paginya beriman Ya makanya dipanggil tuh Kata Allah Kalau benar masih ada iman Itu akan ada sinyal dalam dirinya Allahu akbar Allahu akbar Ya Allah Sudah adhan Ya Nanti penguatannya bergantung Kepada aspek amalannya Paham ya Dari situ ya Kita belum sampai nih Kita masih di pembuka Wala amalu Yumatilu syariah Ya Sedangkan amalan itu Refleksi dari syariat Ya jadi Nah ini teman-teman sekalian Ini Masya Allah Ini termasuk juga Yang rame-rame Pada dibahas sekarang ini ya Orang Islam harus tau nih Kalau gak tau Nah itu Ada kelemahan dalam keislamannya Harus diperkuat Kalau menentang Dipertanyakan keislamannya Ya Ini sudah konsepsi dasar ya Sudah konsepsi dasarnya begitu Secara ilmiah kan demikian Ya Di kebangsaan kan juga begitu Warga negara Indonesia Tau dasar negaranya Dasarnya adalah Pancasila Gitu kan Jelas kan Nah kemudian Kalau dia tidak tau Berarti Pengetahuan tentang Kenegaranya lemah Perlu ditambah lagi Gitu kan Tapi kalau dia misalnya Tidak Apa namanya Ya tidak mengakui Ya Dasar negara adalah Pancasila Maka dipertanyakan Kenegaraannya Baik Nah sama dengan konsepsi Berfikir kan Secara logika demikian Ya Orang Islam Islam Nih Al-Islam Orangnya disebut Muslim Nah Harus punya pokok Keislamannya Karena Islam itu Tadi pokoknya dua Dia disinergikan Jadi satu Yang pertama adalah iman Ini Ya Sudah saya jelaskan Ini refleksi Dari Akhidah Sudah saya sampaikan juga Kalau disebutkan akhidah Maksudnya apa Disebutkan iman Maksudnya apa Ya Iman Keyakinan tanpa ragu Ketika terikat kuat Dalam jiwa kita Katanya disebut dengan akhidah Untuk menguatkan ini Maka Ada bagian yang kedua Disebut dengan amal Nah ini semua Saling melengkapi Karena itu Konsepsi yang dibangunnya adalah Al-imanu Wal-amal Imanun wa'amalun Al-Islamu imanun wa'amal Kata Syekh Saya disabik Islam itu harus Terpadu antara iman dengan amal Kalau iman Refleksinya ada pada akhidah Kalau amal Ada pada syariat Jadi nama lain amal itu Namanya syariat Nah Jelas ya Jadi kalau Anda mendapatkan Akhidah Sama dengan iman Ya Akhidah Anda apa Islam Maksudnya apa Saya yakin tanpa ragu Dengan Islam Jadi gak boleh ragu Kalau ragu dipertanyakan keislamannya Jelas ya Makanya petunjuk pertama Dalam Al-Quran Ketika berinteraksi Dengan pedoman keislaman Di Al-Quran Gak boleh ragu Baru jadi petunjuk Siapa mutakin itu Iman dulu Ayat 3 nya Iman dulu Ini selalu nyambung Ya Selalu nyambung Ya Nah Ini teman-teman sekalian Kemudian Perpaduannya dengan amal Amal lain Amal itu Nama lainnya apa Syariat Refleksinya ada pada syariat Ya Syariat itu dari kata syara'a Ya Syara'a Syara'a lakum min ad-din Ini syariat Ini Akar utamanya dari kata syara'a Jalan yang luas terbentang Ya Jalan yang lebar Luas terbentang Jalannya Ya Jalannya Jadi kalau kita ke Arab Ada namanya syariat Ya Syari' Ahmad Sukarno Maksudkan Jalan Ahmad Sukarno Ya misalnya di Lebar Luas Tekan boulevard Dan seterusnya Yaitu Syari' Syara'a Satu konsepsi Petunjuk Yang memberikan jalan Kepada kita Untuk mengabdi Beribadah kepada Allah Dan membuktikan Keimanan kita Lewat amalan Itu namanya syariat Jelas ya Ini pokok keimanannya Saya yakin denganmu Ya Allah Saya menetapkan kau Sebagai Tuhan Allah tanya Buktinya apa Buktinya apa Lalu kita balik nanya Ya Allah bagaimana Cara membuktikannya Seperti ini jalannya Kata Allah Kalau kau memang beriman Kepada aku Buktikan Begini jalannya Jalan itu disebut syariat Namanya Syariat Syariat itu nampak Lewat apa Lewat amal Ini Jelas ya Maka Islam itu Pasti menggabungkan Tara iman dengan amal Akidah dan syariat Iman dan syariat Akidah dan amal Gak mungkin orang Islam Gak bersyariat Mustahil Ya Jadi kalau ada orang Menolak syariat Islam Dipertanyakan keislamannya Karena semua konsepsi amal Dalam Islam disebut syariat Disebut syariat Jadi semua pembuktian Keimanan kita itu Kepada Allah Disebutnya syariat Pembuktiannya Ya Allah memberikan syariat Dalam setiap konsepsi agama Di setiap masa Ini cara pembuktiannya Jalannya seperti ini Karena itu nanti Ketika kita gabungkan Ini teman-teman sekalian Iman dengan amal Konsepsi keyakinan Dengan syariat Maka akan nampaklah Dalam pokok keislaman kita Apa pokok keislaman kita itu Ketika kita ikharkan Ya Saya 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 mengatakan Ya Allah Saya komitmen Saya bersaksi ya Allah Saya ini muslim Saya menuhankan kau ya Allah Saya beriman kepadamu Dan saya komitmen Akan menjalankan Jalan-jalan syariat Jalan-jalan mengabdi kepadamu Ya Tunjukkan kepada saya ya Allah Bagaimana saya melakukannya Maka Allah infa'kan Allah sampaikan kepada kita Ya Terangkan misalnya dalam Al-Quran Quran surah ke 20 Taha Ayat ke-14 Ya Ini bahkan disampaikan Kepada nabi-nabi sebelumnya Konsepsi dasar ini Ya Ini Ini kisah kepada Nabi Musa alaihissalam Nanti Isa alaihissalam juga demikian Ya Ibrahim demikian Nuh alaihissalam juga demikian Ismail demikian Semua nabi-nabi itu Konsepsi dasarnya sama semua Membawa risalah yang sama Di akhirah Walaupun secara syariat Nanti jalan-jalannya Sesuai dengan masanya Ya Nanti kan cara sholat kita Akan berbeda dengan Sholat-sholat sebelum kita Ya Dan sebagainya Sesuai dengan kebutuhan Masa-masanya Ya Tapi akidahnya Sama serupa Jalannya juga Disesuaikan dengan keadaan Umatnya masing-masing Tapi konsepsi yang sama Menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan kalimatnya Innani anallah La ilaha illa ana Nih Konsepsi iman yang pertama Untuk menetapkan Engkau beriman Ya Engkau menyaksikan Berkomitmen dengan baik Ya Maka engkau katakan La ilaha illa Allah Innani anallah La ilaha illa ana La ilaha illa Allah Innani anallah Kata Allah Sungguh aku la Allah Tanpa ragu Sedikit pun La ilaha illa ana Engkau ada Tuhan selain aku Fa'budni Maka buktikan komitmen La ilaha illa Allah Itu fa'budni dengan menyembahku Menyembah Allah Itu adalah syariat Ini jalannya Fa'budni Maka buktikan itu Lewat syariat Dengan ibadah Fa'bud Ya Abadaya abudu Fil amernya O'bud Fa'bud Ya Sifat yang disebut dengan ibadah Namanya disebut dengan ibadah Jadi ibadah itu adalah Jalan pembuktian kita Akan keimanan kepada Allah Jadi kalau kita yakin dengan Allah La ilaha illa Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Kan Allah itu bukan sekedar nama Bagi Tuhan Ya Yang menetapkan satu Tuhan Dan menepikan yang lainnya Tuhan yang hak Bukan sekedar itu Tapi juga punya arti Al ilahul ma'bud Yang berhak untuk disembah Jadi ketika kita mengucapkan Siapa nama Tuhan Allah Disitu ada dua makna Allah itu punya dua makna Satu menetapkan Allah Sebagai satu-satunya Tuhan Tidak ada yang lain Yang kedua Komitmen untuk menyembahnya Karena punya makna penyembahan Yang disembah Allah itu Al ma'budil haq Ya Maka kata Allah Fahbud ini Buktikan dengan menyembah aku Ya Fahbud Jadi kata ibadah Maka ibadah itu adalah jalan Untuk membuktikan iman kita Kepada Allah Jalan ini disebut dengan syariat Ya Karena itu di masa Nabi Muhammad SAW Diajarkan kepada umatnya Bagaimana cara kita Teman-teman sekalian Untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan Membuktikan kemudian Bagaimana jalan beribadah Kepada Allah Kita bahkan bertanya lagi Ya Allah Jalan ibadahnya bagaimana Siapa yang menunjukkan kepada kami Maka kata Allah Nih Konsepsinya ada dalam satu kalimat Ya Kita berkomitmen Minta disaksikan Dan kita berkomitmen kuat Untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan Dan menyembahnya lewat jalan tertentu Dalam bahasa Arab Disebut dengan syahadat Ya syahadat Maka kita bersyahadat Dengan dua makna utama Ashadu an la ilaha illallah Ini Bukti keimanan Wa ashadu anna muhammad al-rasudullah Dan cara kita Untuk membuktikan keimanan kepada Allah Dengan la ilaha illallah Itu kita mengikuti Risalah Petunjuk Nabi Muhammad SAW Yang diutus oleh Allah Untuk menerangkan kepada kita Bagaimana membuktikan Dan menguatkan keimanan kita Kepada Allah itu lewat syariat Jelas Maka kita katakan Wa ashadu anna muhammad al-rasudullah Dan cara saya La ilaha illallah itu Cara saya beriman kepada Allah itu Saya akan ikuti Petunjuk Rasulullah SAW Ya Saya akan ikuti Bagaimana Rasulullah Mengajarkan kepada saya Membimbing saya Dan sebagainya Jelas ya Maka dari itu Nanti akan ada banyak ayat Menerangkan kepada kita Ini loh Fungsi Nabi diutus ini Bagaimana Bagaimana menetapkan Kebenaran Rasulullah itu Bagaimana menguji Bahwa Rasulullah itu Nabi yang benar Ya Bahkan Al-Imam Al-Bukhari Sebelum masuk kitabul iman Menerangkan dulu Kitab Badul Wahyi Ya Kitab dimulainya wahyu Untuk menunjukkan kepada kita Ini Rasul yang benar Ini Rasul membawa risalah Untuk membimbing kita La ilaha illallah Maka Jalannya lewat apa? Lewat syariat Syariat bentuknya apa? Ibadah Karena itulah dalam Islam Setelah iman Ada ibadah Coba setelah kita mengatakan Dalam Islam ya Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammad Rasulullah Syahadat Nih Kunci pertamanya Jadi ketika kita menetapkan Saya muslim Ya Saya menetapkan Islam Sebagai din saya Sebagai agama saya Maka pokok pertama Terpengaruhi tidak Apa itu? Iman Ya Pokoknya harus diikat Dalam jiwa kita Bagaimana mengikatnya? Ashadu an la ilaha illallah Jelas? Kita ucapkan bersyahadat Berkomitmen untuk bersaksi Ashadu an la ilaha illallah Ya Lalu bagaimana cara Ashadu an la ilaha illallah Itu Ashadu an la muhammad Rasulullah Ya Saya minta dibimbing Ya Allah Saya turunkan Rasul Saya pilih Nabi Silahkan Dibimbing lewat Nabi Rasul yang mulia ini Begini caranya berislam dengan baik Maka Nabi memberikan jalan kepada kita Jalan itu disebut dengan syariat Syariat itu membimbing kita untuk ibadah Karena perintah syariat itu isinya ibadah Ya Innani anallahu Kembali kekurangan surah 20 ayat 14 Innani anallahu la ilaha illa Ana fa'budni Ya sembah aku Kita minta contoh bagaimana caranya Ya Allah Maka sejak zaman dulu Allah katakan Cara menyembahku ini yang pokok Wa akimis sholat Alidhikri Sholat Karena itu dalam syariat Nabi membimbing kita untuk sholat Ya Ada yang terkait harta Supaya jadi ibadah Supaya punya nilai Jadi amal sholat Ada zakat Konsepsinya Ada siam Puasa Yang pokok-pokok Ada haji Dan omrah Ya Tuh Lihat Yang ini Tujuannya Untuk menghubungkan kita dengan Allah Sehingga terkoneksi dalam setiap aktivitas Yang ini Mengelola harta Supaya jadi nilai ibadah Sebagai jalan pengabdian kepada Allah Yang ini Adalah momentum untuk evaluasi Bagaimana kita Mengelola diri kita dengan baik Ya Meningkatkan sholatnya Mengelola zakatnya Menurunkannya Menjadi amalan sunnah Seperti infak Sadakahnya Makanya dalam puasa itu Meningkat Sholatnya dari yang fardu Jadi sunnah Bahkan yang semula tidak terjadi Terjadi Ya Para ibu Bahkan sudah naruh sajadah Ya Sebelum maghrib Untuk tarawih itu Padahal tarawih itu sunnah Cuma di ramadhan kan Ningkat tuh Zakat ningkat Dulu ada orang minta di depan mata Belum tentu dikasih Sekarang yang gak kelihatan pun Dicari-cari Berapa yatim di sini Dimana fakirnya Dan sebagainya Ini penggabungannya Puncaknya Penyatuan Tentara ibadah fisik Dengan harta Disebut dengan haji Ataupun omrah Ya Kalau sholat itu Di fisik saja Tidak menggunakan harta Ya kemudian Pada konsepsi dasarnya Zakat itu dengan harta Kemudian digabungkan keduanya Misalnya dalam haji dan omrah Fisik dan harta Bergabung sekaligus Dilatih semua Dan puncaknya di sini kita Disatukan semuanya Ini pokok-pokok keislamannya Maka kita kenal semua Pokok-pokok ini Setelah mengucapkan syahadat Kita ingin membuktikan Keimanan kita kepada Allah Dibimbing oleh Rasulullah Nih pokoknya kerjakan yang ini Kalau kamu kerjakan Maka benar Pembuktian keislamanmu Ini yang pokok yang dasar Pokok dalam bahasa Arab Disebut dengan rukun namanya Pokok dasar Dalam bahasa Arab Disebut dengan rukun Maka kita kenal lah Istilah rukun Islam Kalau ditanya Rukun Islam ada berapa? Ada lima kan? Coba lihat Lima kan? Pertama apa? Syahadatin Syahadu Allah ilaha illallah Was syahadu Allah Muhammad Rasulullah Refleksi apa itu? La ilaha illallah itu Syahadu Allah ilaha illallah Refleksi iman Pokoknya ini Ini dasarnya ini Yang paling utama nih Jadi kalau Anda kerjakan sholat Zakat, puasa, haji Nggak ada iman Nggak ada nilai Karena ini pokok dasarnya Kemudian setelah kita bersyahadat Bagaimana jalan Pembuktian syahadat Kita dianggap benar oleh Allah? Lewat syariat Jalannya disebut dengan syariat Makanya muncul Istilah syariat Islam Apa bentuk syariat Islam itu? Ada yang pokok Yang rukun Sebagai pengabdian langsung Kita kepada Allah Apa yang pokok-pokok itu? Ini sholat Makanya semua risalah keislaman Dari awal Sampai dengan Nabi Muhammad S.A.W. Sampai kita sekarang Ini yang pokok ini Nggak lepas Silahkan cek Nabi-Nabi sebelum kita juga Sebelum Nabi Muhammad juga Ya Sebelum Nabi kita Saya katakan tadi Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Itu Nabi Muhammad S.A.W. Semua punya risalah sholat Nabi Isa sholat Sholat beliau Kur'an surah ke-19 Mariam Ayat 31-33 Nabi Musa sholat Kur'an surah 20 Toha ayat ke-14 Nabi Ismail sholat Bahkan minta keluarganya sholat Kur'an surah 19 Mariam Ayat 55 Nabi Zakaria sholat Bahkan meminta keturunan Kepada Allah Lewat sholat Di mihramnya Mariam Alayhi S.A.W. Kur'an surah ketiga Al-Imran Di ayat 38 Sampai dengan Ayat 39 Ini sholat itu sudah ada Konsepsinya Untuk mendekat kepada Allah Cuma nanti syariat Tata cara pelaksanaannya Disesuaikan dengan keadaan Zaman masing-masing Ya Ada Zakat itu sudah ada Zakat haji sudah ada Dari dulu Puasa ada Kan Anda kenal Islah puasa Nabi Daud kan Nabi Isa puasa Nabi Musa juga puasa Silahkan ada semuanya Ya cuman kan Kesesuaiannya dengan Masa umat masing-masing Jumlah rakaatnya Waktunya umat Nabi Musa Kan beda dengan kita Dengan Ya nilai dan kualitasnya Juga berbeda Ya tergantung keadaan umat Maka disesuaikan Cuman pokoknya ada Syariatnya ada Jalannya ada Jadi kalau kita berkata Syariat dalam berislam itu Pokoknya apa Ini yang lima Ini yang disebut syariat Islam Jadi kalau ada orang mengatakan Saya muslim Tapi saya merasa Tidak wajib menjalankan syariat Islam Dipertanyakan keislamannya Anda sebetulnya muslim atau tidak Gitu Ya kan Nah ini Ini dasar Jadi kalau yang paling dasar saja Ya tidak bisa dipahami dengan baik Maka ini menunjukkan kelemahan Dan kita doakan gitu kan Kita doakan semoga Bisa belajar Dapat hidayah Mau menjemput kebaikan Dan sebagainya Dan cara paling utama Meninggalkan maksiat Karena taat lawannya maksiat Jadi kalau maksiat masih dikerjakan Terus ya susah Ketutup pintu-pintu taatnya nanti Nanti semakin ketutup Semakin ketutup Khatam Allah Ini yang repot Jelas ya Paham sekarang ya Sudah berapa tahun nih Kita yang berislam dan sebagainya Kita harus mengerti pokok-pokok ini Nah disini Nanti Ada penguatan Supaya Syahadatnya kuat Jangan sampai dikasih mie instan Syahadatnya hilang Ya dikasih angin surga Aku mencintaimu Gitu kan Kemudian ditukar syahadatnya Hilang syahadat Cintanya sampai ke alam dunia Dan selesai Ya Jadi hati-hati nih Ini penting Mesti ada ilmu Ini pun mesti ada ilmu Ini mesti ada ilmu Ada ilmu Ada ilmu Ya ini syahadat Yang lewat iman tadi Para ulaman Memerumuskan ilmunya Bagaimana ilmu kita kuat Tentang iman ini Ya Akidahnya kuat Tertanam Terkat dalam jiwa Maka ilmunya disatukan Dengan kalimatnya langsung Disebut dengan ilmu akidah Supaya semua terhubung Kepada Allah Untuk Allah Untuk Allah sebagai pengabdian Konsep sila ilha ilallah Untuk Allah yang ahad Untuk Allah yang ahad Dari kata Wahada yu wahidu tauhid Maka disebut ilmunya Dengan ilmu akidah Ilmu tauhid Ya kan Untuk penguatan iman Yang ini Ilmunya Disebut dengan fikih Maka kita temukan Fikih sholat Supaya sholat kita baik Fikih zakat Supaya zakat kita terukur Dengan baik Dikeluarkan dengan Terukur sempurna Fikih puasa Fikih haji Fikih omrah Dan sebagainya Nah dalam turunan Fikih ini Teman-teman sekalian Pemahaman Ini untuknya syariat Puncak tertingginya Ini Pemahaman tentang iman Karena ini pokoknya Makanya Al-imam Abu Hanifah Saya sekali lagi ya Awas nih Muncul di ujian nih Al-imam Abu Hanifah Menamai Ilmu tentang akidah Ilmu tentang Tawahid ini Dengan fikul akbar Fikih yang terbesar Di antara sekian Fikih yang dipelajari Jadi kalau kita belajar Fikih sholat Fikih zakat Fikih puasa Memahami ini Fikih itu artinya Paham Jadi kalau sholat Harus sampai paham Mengerti apa yang dibaca Dan dilakukan dalam sholat Demikian seterusnya Sampai ke bawah Nanti kita belajar Insya Allah kita belajar Nanti pemahaman tentang syahadat Ada ilmunya Ilmu Tawahid Dasarnya juga ada Nanti dalil Qurannya ada Ilmu tentang syariat Disebut dengan fikih namanya Jelas sampai sini Nah pokok pertama Dasar pertama Dalam ilmu Tawahid Adalah memahami Atau mengerti Tentang dasar-dasar keimanan Karena kalau kita Imannya ingin kuat Akidahnya ingin kuat Seperti halnya keislaman Kita punya pokok Punya rukun Iman pun punya pokok Punya rukun Nah inilah pokok-pokok Yang akan menenun Akidah Simpul-simpul akidah Itu ada pada pokok ini Jadi kalau kita Simpulnya gak kuat Nanti talinya lemah Ya Alih-alih Urwatul wufqalan fisa malaha Jadi tidak kuat nanti Ya Jadi yang tadinya Harusnya infilan fisa malaha Jadi infisol Terpesah Terpecah Ya Yang harusnya mutfasil Ya Jadi munfasil Yang harusnya mengikat Jadi terlepas Ini yang bahaya Maka simpul ini Mesti kita rangkai dengan kuat Kita jalun ikatannya Yang ikatannya menenun pada jiwa kita Dan nanti terefleksikan Dalam setiap perilaku kita Maka kalau iman kita ingin kuat Ya Kemudian dari iman ini Memberikan imun kepada amal kita Maka kita harus perkuat pokoknya Perkuat dasarnya Di sini muncul materi Dasar-dasar keimanan Atau pokok-pokok iman Mengerti sampai sini? Nah materinya belum kita bahas Ini baru mokok diman Jadi saya ingin Ingin Menanamkan betul Dalam jiwa kita Kita mengerti Kenapa saya harus belajar ini Jadi saya tidak ingin Kita menghafal Kalau menghafal Anak saya yang kecil pun Saya ajarin Sudah hafal Ya anak 2 tahun kan Kalau kita bilang Nah Nah Iman Ya Iman kepada Allah Iman kepada Malaikat Iman kepada kita Iman kepada Rasul Iman kepada hari kiamat Iman kepada kada dan kada Hafal Lantas apa bedanya Balik kita dengan anak-anak kita Bahkan Bawah saya sih Soalnya kalau diajarin Itu juga bisa Soalnya Iman pertama apa? Allah Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi kalau Kita mengatakan Bada iman Bawah pun bisa menghafal Jadi saya ingin Ini kita pahami betul Supaya konsepsi ini Mengikat pada jiwa kita Dengan kuat Sehingga bisa terefleksikan Dalam kehidupan kita Jelas ya? Oke Kalau sudah jelas Teman-teman sekalian Nanti insya Allah Di pembahasan berikutnya Esok hari berarti ya Esok hari kita akan masuk Kepada pokok-pokok keimanan Kita baca ini Ini ada juga disini Nanti kita teruskan Jadi saya ingin Kitabnya ada Referensinya dibaca Klien turunannya saya uraikan Nanti kita gabungkan Dengan kitab-kitab lain Karena enggak semua Ada di satu kitab Ya biasanya saya gabungkan Beberapa kitab Saya satukan Lalu saya ambil inti sarinya Seperti apa Nanti insya Allah Kita jadikan Satu inti sari pokok pembahasan Ini teman-teman bisa baca ulang Baca ulang Baca ulang Nanti pas ujian juga mudah Gitu ya Kemudian selanjutnya Di kitab ini Diterangkan dalil-dalilnya Sedangkan iman dan amal itu Mohon izin saya bacakan kitabnya Dengan cepat Iman dan amal itu Atau akidah dan syariah Keduanya terikat Terkoneksikan Satu dengan yang lainnya Dengan ikatan yang sangat kuat Seperti kaitan antara Buah dengan pohonnya Jadi kalau pohon tak berbuah Kan kelihatan Seperti tidak ada nilainya Gitu kan Ya kemudian Juga ada pohon Gak ada buah Yang dipertanyakan Makanya orang Arab Mengatakan Al-ilmu bila amalin Kasyajari bila samarin Ilmu yang tidak diamalkan Ibarat pohon tanpa buah Begitu berharganya Gitu kan Keterikatan antara pohon Dengan buah itu Al-ilmu sebabat bil asbab Atau keterikatan Antara sebab Dengan akibat Ya gak mungkin ada akibat Kalau gak ada sebab Gak mungkin ada sebab Kalau gak ada akibat Ya jadi kalau ada sebab Dengan akibat Itu seperti keterikatan Iman dengan amal Ya jadi segala Aspek apapun yang terjadi Pada amal Itu akan disupport oleh iman Jika iman ada dalam jiwa Jadi kalau iman Gak ada dalam jiwa Amal tidak punya nilai Ya Dan seperti halnya Hasil dan pendahuluan Karena keterikatan yang kuat Inilah kemudian Allah menyampaikan Keterikatan iman dan amal itu Di banyak ayat dalam Al-Quran Bahkan Ayat pertama yang berbicara Tentang surga pun Kunci surganya Itu diikat dengan Iman dan amal Yaitu di Al-Baqarah Ayat 25 Disini dibuka dengan kalimat A'udhu bilaimah syaitan rajim Firman Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan lihat ya Di kunci kalimat surga pertama Dalam Al-Quran Itu pembukanya iman dan amal Bagi orang yang beriman Dan dengan iman yang dibimbing Dia beramal salih Disiapkan baginya Bentangan surga-surga Yang berangkat ragam Dengan segala jenis keindahannya Kemudian juga firman Allah Di Quran surah An-Nahal ayat 96 Dan siapapun yang beriman kepada Allah Lalu mengerjakan amal salih Siapa yang mengerjakan amal salih Yang didasari dengan iman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik laki-laki atau perempuan Dasarnya iman Wahuwa mu'min Ini ada rahasia besar disini ya Teman-teman Nanti kita akan kuatkan dengan hadith Karena kalau kita belajar benar Penguatan hadith Dampaknya besar sekali Ya Kata Allah begini Ini sindiran tajam ya Buat saya Buat anda Buat kita semua Kata Allah Kami akan berikan kehidupan Yang baik Ya Jadi Terisi kehidupannya itu Dengan segala hal yang baik Hayatan payibah Jadi orang beriman itu Hidupnya pasti akan baik Pekerjaannya baik Perlakunya baik Hartanya baik Ya Segalanya berjalan baik Jadi kalau ada sesuatu Yang belum baik Dalam kehidupan kita Boleh jadi Kita perlu penguatan-penguatan Di aspek keimanan Ya mungkin Yang salah bukan Hartanya yang kurang Bukan kedudukannya yang belum tinggi Mungkin imannya Yang belum kita kuatkan Karena Allah sudah berjanji Dan janji Allah itu hak Allah tidak mungkin Menyalahi janji Ya manusia bisa berjanji Bisa mengingkari Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Kau yang berjanji Kau yang mengingkari Tapi kalau Allah sudah berjanji Tidak mungkin diingkari Ya Quran surah ketiga Al-Imran ayat 9 Allah tidak mungkin Mengingkari Janji Jadi nanti kita akan Kuatkan dengan pendekatan Soya Al-Bukhari Ada 57 hadis Kitabul Iman namanya Kemudian Kami akan balas di akhirat Karena iman mereka itu Ya amal solehnya Dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang mereka Pernah kerjakan di dunia ini Jadi dikasih bonus Di dunia ini Dengan kehidupan yang baik Di akhirat diberikan Pahala limpahannya Ya demikian juga Ayat-ayat yang lainnya Teman-teman sekalian Termasuk di surat Mariam Ayat 96 juga Semua orang-orang yang beriman Dan beramal soleh itu Akan dijadikan oleh Allah Yang maha pengasih itu Ya tertanam dalam jiwanya Rasa kasih yang sangat dalam Jadi Masya Allah Orang beriman itu Pasti pengasih Pasti penuh dengan Kasih sayang Penuh dengan simpati Toleransi yang baik Orang beriman itu Hidupnya baik Jadi cukuplah orang beriman itu Pasti jadi orang baik Jadi kalau ada orang beriman Mengaku iman Kurang baik Kasar Kata-katanya kasar Berlakunya kasar Bergaulnya tidak baik Dipertanyakan keimanannya Ayo mana istri yang beriman Suami yang beriman Anak yang beriman Tetangga yang beriman Karyawan yang beriman Awas hati-hati ya Jangan sampai belajar dengan saya Bergaul dengan teman Jadi tidak baik Kata-katanya kasar Senang mencela Ya memponi satu dengan yang lainnya Ya itu Mohon maaf Ada sesuatu yang salah Dalam pembelajaran Ya Ima pemahaman antum salah Atau saya mengajarkan Yang tidak tepat Memberikan pemahamannya Ya Kita sama-sama mengoreksi diri Ya jadi kalau belajar Dengan baik beriman Pasti tumbuh kelembutan Kebaikan Silahkan cek Siapapun yang belajar Dengan Rasulullah Itu semua akan jadi orang baik Saya belum pernah Melihat ada sahabat Belajar dengan Nabi Tiba-tiba menjadi pencela Ya tiba-tiba jadi perusak Tiba-tiba menjadi Tukang bikin hoax Dan sebagainya Jadi kita Tantangannya ini sangat kompleks Kita beristighfar Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua Dalam hal kebaikan Nah ini Alhamdulillah Satu halaman nih teman-teman sekalian Satu halaman Kurang lebih 3 SKS Saya beritip Ini cukup lama nih 2-3 pertemuan Saya jadikan Satu pertemuan Satu jam setengah ya Semoga Allah berikan kemuliaan Untuk kita semua Semoga Allah Berikan bimbingan kepada kita Memaafkan kesalahan kita Mengampuni dosa-dosa kita Saya memohon maaf sebesar-besarnya Kalau ada yang kurang berkenan Dalam penyampaian Kalau ada yang benar Itu pasti Petunjuk dari Allah Dan bimbingan dari Rasulullah S.A.W Tapi kalau ada yang salah Itu mutlak dari kesalahan saya pribadi Silahkan teman-teman Bisa berikan masukan Untuk saya koreksi Saya perbaiki Dan juga bisa mengambil manfaat Dari ustaz-ustaz lain Yang mengajar kita Dalam keseharian kita Demikian Semoga bermanfaat Allahumma taqabbal minna Innaka anta s-sami'u al-anim Wa tuba'alayna Innaka anta tawabur rahim Allahumma alimna Ma yanfa'una Wa wafitna ya Allah Bima fahimna Wa alimna ya Allah Wa alimna ya Allah Wa alimna ya Allah Ma amilnahu bih Wa wafitna lina'mal Ma fahimnahu Allahumma wa sallallahu alaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma wa sallam Dini Wa muhammadan Rasulullah Sampai jumpa